Pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat mengusulkan PERDA untuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Menanggapinya, Ketua DPRD Jabar menyatakan akan ikut serta dalam mensosialisasikan bahaya narkotika dalam kegiatan DPRD Jabar. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sendari menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Badan Narkotika Nasional atau BNN Wilayah Jawa Barat di Ruang Ketua Gedung DPRD Jawa Barat. Kunjungan silaturahmi BNN Wilayah Jawa Barat dalam rangka membahas permasalahan narkotika di Provinsi Jawa Barat khususnya di lingkungan sekolah. BNN Jawa Barat juga membahas usulan terkait dengan pembuatan raperda tentang narkotika. Kepala BNN Jawa Barat Sufian Sani mengatakan masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Barat harus melakukan perlawanan yang masif dalam memerangi narkotika. Sufian menambahkan perlu adanya suatu peraturan yang mengikat bagi masyarakat yang berbentuk peraturan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Nantinya perdaya yang diusulkan meliputi pemberantasan dan pencegahan di lingkungan sekolah, perkantoran, dan lingkungan masyarakat. Perlunya satu upaya yang sifatnya tersistem dalam bentuk regulasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan. Perlunya ada aturan yang mengikat bagi seluruh masyarakat maupun pemerintah yang melaksanakan kegiatan tersebut dalam bentuk perda. Tentunya nanti akan kita bahas dengan Ibu Ketua DPR dengan timnya dan saya akan melapor ke Bapak Gubernur yang baru. Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi Sendari menyebut baik usulan kerjasama yang digagas oleh BNN Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Kedepannya DPRD Provinsi Jawa Barat akan ikut serta dalam mesosialisasikan dampak negatif dari narkotika yang nantinya akan disosialisasikan pada kegiatan DPRD seperti kegiatan reses, hearing dialog, dan kegiatan kedewanan lainnya. Dari program pemerintah, DPRD juga bisa ikut serta lah, ikut mensosialisasikan bahaya narkotika. Beliau juga akan memberikan buku-buku terkait dengan bahaya narkotika yang mana nanti juga DPRD bisa menyampaikan di kegiatan-kegiatan DPRD seperti reses dan sebagainya. Karena BNN memandang saat ini bahaya narkotika bukan saja di perkotaan, tetapi di daerah-daerah, di desa juga perlu ada antisipasi supaya narkotika tidak masuk ke desa-desa. HUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.